Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa Nah teman-teman kali ini tema kita masih sama ya yaitu tentang ekosistem dengan subtema yang baru yaitu gunung, gua, dan kars Nah kita yang pertama Apa itu gunung? Nah gunung merupakan sebuah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya Nah teman-teman lihat gambar yang di atas ya Nah itu merupakan gunung Nah sedangkan untuk pegunungan itu merupakan kumpulan atau juga barisan gunung Nah teman-teman lihat gambar yang di bawah Ya gambar yang di bawah ini adalah pegunungan ya gabungan atau kumpulan dari beberapa gunung Nah teman-teman gunung itu memiliki jenis-jenis ya Nah yang pertama ada gunung berapi gunung yang mengeluarkan lava panas Nah lalu yang kedua ada gunung lipatan dan yang ketiga ada gunung patahan Nah ini merupakan jenis-jenis gunung Nah untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa mempelajari di Sentra Science ya Oke kita lanjut Ada gua Nah gua yaitu sebuah lubang yang berukuran besar dan dalam yang terbentuk di permukaan tanah Nah teman-teman lihat ya pada gambar ini merupakan contoh gua ya sebuah lubang yang besar yang terbentuk di permukaan tanah Nah karena keberadaannya si gua ini sering menarik perhatian beberapa orang kerap melakukan aktivitas menyusuri gua ya untuk menikmati berbagai objek alam yang ada di sekitarnya Nah seperti stalaktit, stalagmit dan juga sungai bawah tanah Nah jadi teman-teman gua ini dia memiliki lubang yang besar dan di dalamnya itu juga ada objek-objek yang menarik untuk dilihat Nah seperti itu Nah jenis-jenis gua ini ada banyak ya teman-teman yang pertama ada gua kars yang kedua ada gua litoral yang ketiga ada gua vertikal yang keempat ada gua horizontal dan yang kelima ada gua bawah air Nah teman-teman lihat ya beda-beda ya semuanya Nah dan ini memiliki tempat yang berbeda-beda pula Nah contoh kalau di gua litoral ya biasanya di pesisir pantai Nah gua di bawah air ini ada di bawah air ya biasanya juga ada di bawah laut, di bawah sungai Nah biasanya ada seperti ini Lanjut Nah selanjutnya kita bahas tentang kars Nah apa itu kars? Kars adalah bentuk bentang alam yang khas yang terjadi akibat proses pelarutan pada suatu kawasan batuan karbonat atau batuan yang mudah larut ya Contohnya batu gamping Nah sehingga menghasilkan berbagai bentuk permukaan bumi yang unik dan menarik Teman-teman bisa lihat ya Contoh di gambar ini merupakan contoh terbentuknya kars Nah ini biasanya batunya namanya batu gamping ya teman-teman Batu gamping ini mudah sekali larut Nah itu Lalu Nah itu tadi materi tentang tema kita hari ini ya Nah teman-teman untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan lagi oleh Ibu Upi di Sentra Science ya Oke kita lanjut ke materi Sentra Bahasa hari ini Nah teman-teman Sentra Bahasa hari ini kita akan membahas tentang wawancara dan kata tanya ya Nah kita mulai dari yang pertama Wawancara Apa sih itu wawancara? Nah wawancara adalah percakapan antara dua orang yang ditujukan untuk mencari keterangan ya untuk mencari informasi tertentu Nah ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan sebelum melakukan wawancara Yang pertama teman-teman harus membuat jadwal atau janji dengan narasumber atau orang yang mau kita tanyakan ya Nah kita bisa buat janji dengan orang yang mau kita tanyakan itu dengan menanyakan kapan waktunya terus dimana tempatnya Nah jadi kita bisa menanyakan itu kepada narasumber kita lalu yang kedua menyiapkan daftar pertanyaan Nah sebelum kita melakukan wawancara kita sudah harus siap nih kita mau nanyain apa aja sih ke narasumber Nah jadi ketika nanti sudah waktunya untuk wawancara tidak buang-buang waktu memikirkan mau nanya apa ya mau nanya apa ya Nah jadi ketika sudah waktunya untuk wawancara sudah langsung bisa ditanyakan dan yang terakhir menyiapkan alat pencatat atau perekam Nah biasanya para wartawan ya wartawan berita biasanya menyiapkan buku kecil dan pulpen untuk mencatat hal-hal penting ataupun mereka bisa membawa alat perekam Nah seperti itu Nah kata tanya Nah teman-teman kita kali ini akan mau bahas tentang kata tanya Nah kata tanya ini bisa kita gunakan dalam mewawancarai orang ya Nah yang pertama ada kata tanya apa kata tanya apa digunakan untuk menanyakan tentang benda selain itu juga dapat menanyakan tentang hal lain atau sesuatu Nah ya contoh apa yang kamu lakukan di sana Nah jadi kata tanya apa ini menanyakan suatu peristiwa ya bisa menanyakan suatu peristiwa benda dan yang lainnya Nah biasanya kata tanya apa ini pokok pikirannya ya berita utamanya yang mau ditanyakan itu apa lalu yang kedua kata tanya dimana Nah kata tanya dimana ini digunakan untuk menanyakan letak suatu benda atau suatu tempat contoh dimana rumahmu nah lalu contoh yang lain dimana pensilmu nah seperti itu selanjutnya kata tanya siapa nah kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan orang contoh siapa namamu siapa nama ibumu nah bisa seperti itu lalu yang selanjutnya kata tanya kapan nah kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu ya menanyakan waktu bisa tanggal bisa hari bisa jam ya kata tanya kapan ini contoh kapan pamanmu datang dari desa nah seperti itu atau pertanyaan yang lain kapan pesawatmu akan berangkat nah seperti itu ya jadi menanyakan waktu selanjutnya kata tanya mengapa nah kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab nah contoh mengapa kamu terlambat hari ini nah kan dia datang terlambat ditanyain alasannya loh mengapa kamu terlambat hari ini oh saya terlambat karena hujan misalnya seperti itu jadi kita menanyakan alasannya dia terlambat kenapa itu ya kata tanya mengapa lalu ada kata tanya bagaimana nah kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan suatu cara ya contoh bagaimana cara membuat tape nah seperti itu jadi dia jawabannya pasti banyak oh kita harus menyiapkan ragi dulu kita harus menyiapkan singkongnya dulu nah itu untuk menjawab pertanyaan bagaimana ya nah selain itu ada lagi misal bagaimana cara membuat layang-layang nah itu merupakan pertanyaan untuk menanyakan cara itu ya teman-teman jadi itulah jenis-jenis kata tanya yang bisa kita gunakan untuk menanyakan informasi kepada orang lain nah disini Bu Sukma ada berikan contoh daftar pertanyaan wawancara dengan tema menjaga kebersihan lingkungan sekolah nah ini cuma contoh ya teman-teman nanti teman-teman bisa kreasikan sendiri bagaimana membuat daftar pertanyaan dalam wawancara tapi tetap pastikan menggunakan kata tanya nah disini Bu Sukma contohkan yang pertama ini kata tanya apa apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah nah ini kata tanya apa ya apa apa saja lalu yang kedua siapa siapa saja yang wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah nah ini kita nanya orangnya ini kata tanya siapa lalu yang ketiga kapan kita harus membersihkan sekolah nah kapan ini menanyakan waktu lalu yang keempat mengapa kebersihan sekolah itu penting nah ini kita menanyakan alasannya kenapa sih sekolah itu harus bersih nah itu mengapa kebersihan sekolah itu jadi penting lalu yang kelima bagaimana cara mengolah sampah yang baik nah ini menanyakan cara ya cara mengolah sampah yang baik itu seperti apa lalu yang keenam dimana tempat yang cocok untuk mengolah sampah nah ini menanyakan tempat jadi ini ya teman-teman contoh daftar pertanyaan wawancara oke oke kita lanjut ya nah ini contoh teks wawancara ini jadi ini ada wawancara antara Shiva dengan Budinda nah disini temanya juga masih sama tentang menjaga lingkungan menjaga kebersihan lingkungan sekolah assalamualaikum bu saya mau melakukan wawancara sedikit tentang menjaga kebersihan di lingkungan sekolah apakah ibu bersedia Budinda waalaikumsalam Shiva iya ibu bersedia silahkan nah sekarang Shiva lagi menurut ibu apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah Budinda menjawab untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah maka kita perlu membersihkan sampah yang ada di sekitar kita dan membuangnya di tempat sampah Shiva lagi ya siapa saja yang wajib menjaga kebersihan sekolah bu nah Budinda menjawab semua warga sekolah yaitu guru murid dan para staf sekolah lalu Shiva nanya lagi nih kapan kita harus membersihkan sekolah bu nah Budinda akan menjawab setiap saat kita harus membersihkan lingkungan sekolah setiap ada yang kotor kita harus segera membersihkannya nah lalu pertanyaan berikutnya mengapa kebersihan di sekolah itu penting bu mengapa kebersihan di lingkungan sekolah itu penting bu Budinda menjawab karena bila lingkungan sekolah bersih kita sebagai warga sekolah akan merasa nyaman berada di dalamnya sehingga kegiatan belajar mengajar pun juga terasa nyaman nah teman-teman jadi inilah contoh teks wawancara ya teman-teman jadi ini ada wawancara antara Shiva dengan Budinda nah teman-teman nanti bisa lihat ya tulisan yang busuk mentebalkan nah itu merupakan pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya nah itu daftar pertanyaan yang sudah kita buat sebelumnya oke teman-teman oke alhamdulillah sekarang kita masuk ke tugas ya teman-teman pekerjaan teman-teman hari ini nah jadi teman-teman yang pertama pekerjaannya adalah silahkan teman-teman buat daftar pertanyaan untuk melakukan wawancara dengan orang terdekat teman-teman dengan tema wisata ke gunung nah jadi teman-teman boleh buat daftar pertanyaan ya Busuma tadi sudah memberikan contoh daftar pertanyaan wawancara dengan tema menjaga kebersihan lingkungan sekolah nah teman-teman bisa menggunakan kata tanya ya menggunakan kata tanya untuk membuat daftar pertanyaan itu oke ya teman-teman nah akan lebih baik ketika teman-teman membuat daftar pertanyaannya itu lebih banyak ya jadi informasi yang didapatkan teman-teman itu pun juga lebih banyak nah itu buat daftar pertanyaannya lalu yang kedua teman-teman buat video ketika teman-teman melakukan wawancara nah misal teman-teman melakukan wawancara dengan orang tuanya nah silahkan teman-teman buat video oke alhamdulillah ibu rasa cukup untuk materi santra bahasa hari ini semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini itu ya teman-teman jadi tugasnya ada dua membuat daftar pertanyaan dan membuat video ketika teman-teman melakukan wawancara oke busuk matutup ya bilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati